. Kondisi Jalan Desa Jenjing sangat memprihatinkan, yang berlokasi di Kampung Kecok, Desa Jenjing Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin tanggal 15 November tahun 2021. Jalan Kampung Kecok yang panjangnya lebih dari 300 meter ini, sangat penting keberadaannya bagi warga bersama anak sekolah, bahkan anak sekolah yang ingin berangkat sekolah pun sepatunya harus dilepas, dikarenakan hujan yang menyebabkan jalan becek dan berlumpur. Warga mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk dapat memberikan bantuan dalam pembangunan jalan desa Jenjing agar warga dapat mempergunakannya tanpa rasa khawatir. Semula jalan ini dipredisi kurang lebih 700 meter ya. Tersisanya mungkin tinggal sekitar 200 meteran menuju sekolahan SD Negeri Denging 3. Jalan ini, kenapa masih ada tersisa, belum selesai dari keseluruhan luas 700 meter, karena kami menemukan kendala di mana satu dan lain-lain harus membebaskan lahan karena akan memilih petani. Dan itulah sasaran kita, memang dana dari APBDS tidak mungkin dicapai oleh pembelian lahan, karena kan tidak ada untuk pembelian lahan, kecuali mungkin kalau dianggarkan untuk pembelian lahan. Keduanya, jalan ini namanya Jalan Nyiratnawi, jalan menuju dari dan keluar SD Negeri Denging 3. Sarana jalan ini sangat luar biasa dibutuhkan oleh anak-anak kita, utama yang sekolah dan keluar yang lain juga. Menjadi jalan penghubung antara warga di Kampung Keisap dengan Kampung Wainah. Yang paling utama, yang paling kami soroti adalah ketika anak-anak berjalan kaki, menemui kesulitan di musim hujan, karena itu melalui pemasang sawah, di mana capaian sampai hari ini dengan kondisi lapangan, ya demikianlah adanya. Kami hanya baru bisa melepaskan lahannya, infrastruktur yang belum kami capai. Nah, tadi tepatnya jalan ini adalah Jalan Nyiratnawi, berada di Kampung Keisap RT 04-01. Nah, berbatasan kebetulan sekali, apa namanya jalan di bawah ini, berbatasan dengan RW 02 dengan RW 01. Jalan desa tersebut, selalu menjadi akses jalan yang digunakan oleh warga Kampung Kecok dan Wadina setiap harinya, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan roda 2, meskipun kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Eman, reporter Jubir TV, melaporkan.